Halo semuanya, welcome back to my channel, Vianni Lim Kali ini aku pengen share resep lidah kucing dengan dua rasa Pastinya ini enak banget, renyah dan bikin susah berhenti kalau udah makan Resep lidah kucing sendiri sebetulnya udah pernah aku share videonya dulu Tapi kali ini versi yang udah aku modif Semoga kalian suka ya Apa aja bahan dan cara pembuatannya Yuk langsung aja kita simak video berikut ini di Tone Sambah Habis ya Bahan yang kita butuhkan adalah 100 gram butter dan 150 gram margarin Nah disini bebas aja kalian pengen mixnya seperti apa Mau full margarin atau mau full butter bebas aja sesuai selera Kemudian gula halus 170 gram Disini aku pakai tepung gula Tepung terigu protein rendah atau sedang juga boleh 180 gram Tepung maizena 65 gram Nah jangan bingung disini ada tepung terigu lagi Sebanyak 10 gram Nantinya akan kita pakai untuk ditambahkan ke adonan Karena ini adonannya akan kita bagi dua nanti Dan coklat bubuk juga 10 gram Putih telur 100 ml Dan terakhir vanilla extract sebanyak 1.4 sendok teh Pertama-tama kita campur dulu tepung terigu dan maizena Kemudian kita ayak Kemudian di mixing bowl masukkan tepung gula atau gula halus Butter dan margarin Selanjutnya ini akan kita mixer Kali ini aku akan menggunakan stand mixer terbaru dari Mito yaitu MX500 yang berkapasitas 5 liter Bisa ngadon roti sampai 500 gram terigu dan 30 kuning telur Memiliki 12 level kecepatan Dan bowlnya ini stainless steel anti-karat ya Mesinnya berkekuatan tinggi sampai 16.000 RPM Dan stand mixer ini dilengkapi dengan 4 buah pengocok yang bisa diganti Serta ada spatula-nya juga Jangan khawatir stand mixer ini super lowat kok Jadi aman buat listrik di rumah Nah ini kita mixer dengan kecepatan sedang hingga lembut Setelah itu tuang putih telur dan masukkan vanilla extract Mixer hingga tercampur rata Setelah itu masukkan campuran terigu secara bertahap Nah kalau udah tercampur rata Sekarang matikan mixer Kemudian scrap pinggiran bowl Diaduk sebentar Setelah itu kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak Kemudian di bowl yang satu kita tambahkan dengan 10 gram terigu sambil diayak Dan satu bagiannya lagi kita tambahkan dengan coklat bubuk juga sambil diayak Diaduk hingga tercampur rata Ini aku pakai bowlnya kekecilan gak apa-apa ya Harusnya pakai yang lebih gede Oke selanjutnya masukkan adonan ke dalam piping bag Ini kita sisikan dulu Kemudian untuk adonan coklatnya juga sama kita aduk rata Oh iya disini aku menggunakan spatula donut pink dari state gokware Yang satu setnya itu terdiri dari spatula yang gede dan spatula yang kecil seperti ini FDA proof tahan panas hingga 300 derajat celcius Dimana rata-rata silikon itu hanya tahan 200 celcius Untuk handle nya juga terbuat dari kayu akasias hingga tahan lebih lama Nah selanjutnya siapkan loyang lidah kucing Disini aku pakai yang ukuran 30 x 30 cm Dan diolesi dengan margarin Ujung piping bag digunting Kemudian semprotkan adonan memanjang seperti ini Sekarang untuk adonan coklatnya kita semprotkan Menempel di sebelah adonan putihnya seperti ini Nah ini udah selesai 2 loyang Aku akan panggang 2 loyang dulu Untuk 1 resep ini hasilnya 3,5 loyang ya Sekarang kita panggang dengan suhu 150 derajat celcius api atas bawah Selama 15 menit Disini aku pakai 2 rak langsung Oh iya jangan lupa pre-heat oven 10 menit sebelumnya ya Dan oven yang aku gunakan ini adalah oven fantasy MO888 dari Mito Yang berkapasitas 33 liter Dilengkapi dengan convection fan dan teknologi diamond cavity Sehingga panasnya lebih merata Dan juga dilengkapi dengan roti seripik atau memanggang ayam utuh Dan oven ini udah pastilah lo what Jadi gak perlu khawatir lagi dengan listrik di rumah Nah ini setelah 15 menit Kita tukar posisi loyang yang di bawah Kita naikin ke atas Dan sebaiknya yang di atas kita turunkan ke bawah Oh iya kalau kalian memanggang hanya dengan 1 rak Durasinya udah pasti beda ya Jadi sesuaikan aja dengan oven kalian Nah sekarang kita lanjut memanggang selama 15 menit Atau hingga matang Oke ini udah matang Kita keluarin Dan ini bisa langsung kalian lepasin Dengan cara didorong seperti ini Ini gak bakalan nempel Kalau matangnya pas ya Kalau kurang matang ini biasanya agak nempel di loyang Dan lidah kucing dengan dua rasa udah siap Setelah dingin ini bisa kalian masukkan ke dalam toples Nah cocok kan buat ngisi toples di melek kalian Ini dia hasilnya gimana Cakep kan? Kalian bisa nikmati lidah kucing dengan dua rasa Rasa coklat dan original Ini juga super renyah ya Kalian bakalan suka banget Kalau udah ngembil ini dijamin deh susah berhenti Jika kalian suka resep di video ini Silahkan like, komen, dan share Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya Biar kalian bisa mendapatkan update video aku selanjutnya Thank you Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!